Intro Beginilah tingkah beberapa bocah yang direkam salah seorang warga yang sempat viral di media sosial. Terlihat bocah-bocah tersebut bergembira menangkap buaya. Di daerah penemuan buaya tersebut ternyata sering terlihat beberapa buaya lain yang lebih besar, dikarenakan kawasan tersebut bermuara dengan sungai. Setelah penemuan buaya ini, warga terlihat lebih berhati-hati dan merasa takut akan adanya buaya lain yang akan mengganggu warga. Salah satu bocah yang menangkap buaya, Ahmad Khafadi mengatakan, menemukan buaya tersebut di titi parit. Buaya tersebut ditangkap dan dikembalikan ke parit oleh bocah-bocah tersebut. Kades Aikorsit Buyung Ahmad Asyari membenarkan penemuan seekor buaya di daerahnya. Hal ini baru diketahui setelah viral di media sosial. Harapannya kepada warga, apabila menemukan hewan yang dilindungi, jangan dimunuh dan segera lapor ke pemerintah setempat. Dalam kondisi sudah diikat? Saya di tempat rame. Lalu? Lalu kan bawa kemari sama teman-teman. Terus dilepaskan di sini? Iya. Itu sering jumpa nggak buaya? Sering. Sering naik ke permukaannya? Iya. Jadi waktu menangkap buaya itu ada rasa takut nggak? Takut sih. Ya benar. Menurut laporan kepala dusun memang inilah anak-anak ini yang menemukan di tempat ini. Ditemukannya di jembatan sana tapi dibawa sini dilepas di sini buaya itu. Katanya buaya ikan. Jadi bukan hanya di dusun ini, di dusun-dusun lain pun memang sudah sering buaya ini muncul. Karena selama ini kan sama-sama kita ketahui bahwa buaya ini adalah binatang yang dilindungi. Sehingga perkembang pihakannya itu sudah pesat. Sehingga di mana-mana bermunculan. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Jadi orang dewasa tak ada yang ngikutin. Datang!